Intro Seorang pelajar gila riski tewas setelah terlibat tawuran di Jalan Soekarno-Hatta Wai dari Kecamatan Soekarame, Kota Bandar Lampung Meskipun telah dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak bisa diselamatkan Korban meninggal dengan 4 luka akibat sabaten senjata tajam di tubuh dan kepala Nasib tragis menimpa pelajar di Bandar Lampung Dikenal dengan inisial GR yang kehilangan nyawanya dalam tawuran antar pelajar Tawuran antar pelajar sekolah menengah kejuruan SMK Merenggut nyawa seorang pelajar berusia 17 tahun di Jalan Soekarno-Hatta Kecamatan Soekarame, Bandar Lampung pada Senin 30 Oktober 2023 petang Pelajar yang diketahui inisial GR mengalami luka-luka di tubuhnya seperti luka bacok Hingga akhirnya dirinya pun meninggal dunia Keluarga korban sempat membawa ke rumah sakit terdekat akibat luka-luka yang dialaminya Namun saja nyawanya pun tidak bisa tertolong lagi hingga dirinya dinyatakan meninggal dunia Kapolsek Soekarame, Kompol Warsito membenarkan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi Adanya tawuran di wilayah hukumnya yang mana terjadi menjelang Maghrib Sejauh ini polisi sudah dapat mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi Terkait peristiwa aksi tawuran yang menyebabkan satu pelajar meninggal dunia Masih kami dalami, kata Kapolsek Soekarame Untuk tim Inapis juga sudah ke tempat kejadian perkara Dan untuk korban dinyatakan telah meninggal dunia Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini Nantikan berikutnya hanya di NNTV Lampu